Shalom teman-teman, hari ini Felicia akan bercerita tentang Bapak Abraham dan Isaac. Bapak Abraham sudah sangat tua tapi belum punya anak. Waktu Bapak Abraham umur 99 tahun, Tuhan berjanji akan memberikan keturunan pada Bapak Abraham sebanyak bintang di langit. Waktu Bapak Abraham umur 100 tahun, Tuhan menggenapi janjinya. Bapak Abraham dikaruniai seorang anak laki-laki dan diberi nama Isaac. Ketika Isaac sudah besar, Tuhan menguji kesetiaan Bapak Abraham. Tuhan meminta Bapak Abraham untuk mempersembahkan Isaac. Isaac anak yang sangat dikasihi Bapak Abraham. Tetapi Bapak Abraham taat dan membawa Isaac ke tempat yang Tuhan perintahkan. Di perjalanan, Isaac heran dan bertanya, Bapak, di sini sudah ada api dan kayu. Lalu, di mana anak bomba untuk korban bakaran? Bapak Abraham menjawab, Tuhan yang akan menyediakannya. Lalu, Bapak Abraham mendirikan matzbah di situ dan diikatnya Isaac. Lalu, Bapak Abraham mengambil pisau untuk menyembeli anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan. Jangan bunuh anak itu. Telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu, Bapak Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Lalu, Bapak Abraham mengambil domba itu dan mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti Isaac. Dan Tuhan memberkati Bapak Abraham berlimpah-limpah karena iman, ketaatan, dan kesetiaan Bapak Abraham. Jadi, teman-teman, kita harus selalu taat dan percaya pada Tuhan. Karena Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi anak-anak yang taat dan setia pada Tuhan. Amin. Terima kasih.